Walau hasil penjualannya menurun, rubi ini tak tergoda untuk beralih jualan. Ia tetap setia membuat candil ubi untuk dijajakan menjelang buka posisi. Candil ubi atau biji salak Makanan yang satu ini sangat mudah ditemui di mana-mana ketika bulan Ramadan tiba. Maklum, penganan yang terbuat dari ubi ini memang lezat disantap kala berbuka puasa. Namun bagi rubi ini, penganan manis ini sudah menjadi bagian hidupnya selama 7 tahun. Ya, perempuan berusia 36 tahun ini adalah penjual candil ubi atau biji salak keliling di kawasan Meruya, Jakarta Barat. Tapi tidak seperti anggapan kebanyakan orang, di bulan Ramadan ini hasil jualan candil ubi dan bubur sum-sum rubi ini justru menurun. Walau hasil penjualannya menurun, rubi ini tak tergoda untuk beralih jualan. Ia tetap setia membuat candil ubi untuk dijajakan menjelang buka puasa tiba. Nah, mau intip cara rubi ini membuat candil ubi ini setiap hari? Ubi merah yang jadi bahan baku wajib candil ubi atau biji salak ini mudah didapat di pasar-pasar tradisional. Ubi merah, ya kalau ubi putih kan keras, nggak bisa. Karena soalnya kalau ubi merah kan kumpul banyak gitu, jadi warnanya juga kan cakep kalau merah. Kalau putih tuh pucat, like senasi, sama aja ubi merah, cuman kan nggak cakep gitu loh. Karena kan pakai ubi merah. Jangan lupa beli kelapa untuk santannya dan tepung sagu untuk adonannya. Ubi merah yang sudah dikupas kulitnya kemudian direbus sampai empuk. Lalu ditumbuk hingga halus. Ubi yang sudah halus ini kemudian dicampur dengan tepung sagu dan air hingga berbentuk adonan. Jangan lupa tambahkan gula dan garam secukupnya. Adonan ubi dan sagu dibentuk bulat-bulat. Kemudian direbus lagi dalam air yang sudah dicampur gula dan garam hingga matang. Selanjutnya, jangan lupa bikin santan dulu. Nah, menikmati candil ubi alias biji salak ini lebih afdol kalau ditemani pasangan sejatinya si bubur sum-sum. Nah, jika candil ubi terbuat dari tepung sagu, maka bubur sum-sum terbuat dari tepung beras dan santan yang direbus bersama garam hingga mengental. Sampai jumpa di video selanjutnya.